Gue pengen standar keluarga ini dimulai dari bokap nyokap lo tuh baik-baik aja, keluarga ini baik-baik aja dan gue gak tau nanti lo bentukannya akan seperti apa. Tapi gue akan ngasih dasar ini tempat pulang yang aman buat lo kapan aja pulang. Menurut gue yang harus gue perbaiki, selalu harus gue perbaiki dari hubungan gue adalah cara berantem yang bener gitu. Cara berantem yang bener, cara baikan yang bener itu yang harus gue jaga. Berantem yang bener gimana adalah berantem yang selesai sih. Jangan ada bekasnya lagi. Kan kalau suami istri itu harus tetap ada yang ngeselinnya gak sih? Karena itu yang membuat kita bertahan di hubungan ini. Ya kan kalau baik-baik aja nanti malah boring gak sih? Semua yang udah nikah pasti ngerasain berantem. Pas baikannya wuh, wuh, hot banget, hot! Masih marah-marah gak terima belum baikan tapi terpaksa baikan karena gue juga mau lagi gitu. Selamat datang kembali di Ngobrol Story Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini bintang tamu kita super spesial karena kita merayakan Valentine's Day. Gak tau juga kenapa kita merayakan Valentine's Day bersama beliau. Tapi mari kita sambut dengan hangat, Mas Ringo. Hai! Gila, ini gue memuji. Ini adalah podcast yang paling keren ya? Terima kasih ya. Niat, ini bagus, perlengkapan. Siapa podcast paling gak niat? Kayak Soleh ya? Iya. Ini Soleh liat nih, Le. Kayak gini dong Le. Tuh, dia udah tamu kita berapa? Tiga kali dia udah main kesini. Dia? Iya. Dia tuh gak ada kerjaan apa gimana tuh? Maksudnya sampe tiga kali ya? Jadi dia kerjaan itu adalah antar jemput anaknya. Sama! Iya kan? Gue yakin gue lebih jago dibandingin dia. Gue pengantar jemput anak profesional. Oh ya? Ruta lo lebih jauh daripada dia? Enggak juga. Cuman gue tidak pernah telat mengantar anak gue. Menjemput juga tidak pernah telat. Bagus dong. Dan gue selalu menemukan spot parkir yang bagus buat anak gue. Oke. Luar biasa bisa diadu sih. Mau semacet apa gue jagoan banget. Gue profesional di antar jemput anak. Oke. Nanti kalo misalnya gue udah punya anak gue akan berguru ke lo ya? Lu hubungin gue. Gue pasti anak lo happy sama gue. Oh yang antar ya? Gue yang antar. Happy. Banget. Profesional. Hai mas apa kabar? Hai Mbak Putri. Eh jangan manggil Mbak Putri dong. Habis semuanya pada manggil Mbak Putri. Mbak Putri. Ya udah putri aja mas. Oke Putri hai apa kabar? Gimana mas 2024nya? Ngoblos nih maksudnya. Kamu nanya tentang politik. 2024nya baik-baik aja. Baru berjalan sebulan ini ya. Rencana gue resolusi tahun depan apa segala macam tetap gak berubah. Gue pengen tetap lebih santai dan lebih malas dari sebelumnya. Oke. Karena menurut gue hidup pemalas dan hidup santai itu adalah sebuah privilege gitu. Betul sih. Yang gak dipunyain semua orang. Betul. Iya kan? Jadi tuh resolusi pengen hidup malas itu dari tahun? Dari muda. Gue sadar kalo jalan hidup gue adalah hidup malas. Enggak karena gue itu sadar kalo pemalas itu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran revolusioner gitu loh. Karena orang males jalan kaki sehingga terlahirlah mobil. Oke. Orang males cuci sendiri sehingga terlahirlah mesin cuci. Oke. Kalo semua orang rajin gak ada mobil dong sampe sekarang. Betul. Gak ada lokasi baru. Bener. Dan gue mengagumi orang-orang malas yang tetap mau melakukan usaha dibandingin orang yang rajin. Oke. Kayak misalnya Jumatan orang pergi ke masjid gitu. Kan beberapa kita liat kan ada orang yang males gitu. Aduh males tapi ayo gue berangkat deh. Kan keren banget dari hatinya tuh udah berat tapi dia tetap melakukan itu. Dibandingin sama eh Jumatan gue pergi ah gitu. Dia happy. Kayaknya jagoan kalo mau ngomongin pahala menurut gue gue gak tau ya balik lagi. Gedean yang males deh. Oke. Karena dia berat tapi dia ngelakuin itu gitu. Jadi menurut gue sih pemalas. Jadi inovasi apa yang lo udah lahirkan? Gak ada. Kalo gue emang pemalas yang natural aja ya. Emang jalannya kesitu. Eh tapi ini menarik loh. Lo sama sekali gak ada ambisi berarti dalam hidup? Iya gak ada. Ini sama kayak Kang Soleh loh lo. Jangan sama yang kayak dia dong. Yang bagusan lah. Jangan kayak Soleh banget lah. Yang bagusan siapa kayaknya contoh gak harus dia lah. Iya kan sama banget loh sama Kang Soleh. Emang iya? Iya. Kang Soleh tuh ngebahas disini tuh. Oke mulai sekarang hidup gue berubah. Gue lama lagi kayak. Yang penting jangan mirip sama Soleh. Bukan soal ambisi. Lebih ke gue gak tau. Kayaknya mengupayakan sesuatu dengan segala macam rencana. Ujung-ujungnya yang menentukan adalah yang maha kuasa gitu loh. Gue yakin gue cuman pasrah aja pengen ngejalanin. Bukannya tanpa usaha gitu. Betul. Tapi lebih ke ya gue akan terima aja deh gitu. Apa jalannya buat gue. Karena selama ini yang gue tau kalo gue berdoa adalah ya mudah-mudahan gue kuat. Buat ngejalanin semuanya apapun yang nanti diberikan. Jadi lebih ke pasrah. Itu sama kayak Soleh juga gak? Sama. Ah. Gue ganti dulu ya Put. Mas tapi gue penasaran sih. Mindset kayak akhirnya lo bisa pasrah dan lo mau take things slowly. Itu dari mana sih core-nya? Triggernya? Mungkin ya dari bentukan gue kecil kali ya. Oke. Dari bentukan gue kecil tuh waktu itu kan gue di Bandung. Ini akan, ini kan jauh loh ke belakang. Gak apa-apa dong. Editornya mana? Kayak kita ngobrol soal sama maunya. Lo pegang kamera dan ngedit juga? Ya. Kedih banget ya, kedih banget ya lo. Jangan gitu dong. Ya kan ngedit sama dobel-dobel. Harus kayak gitu dong. Iya, iya, iya. Jadi sebenernya waktu kecil, waktu kecil tuh gue hidup gue tuh ya terbilang santai tanpa pilihan. Pilihannya emang cuman bisa santai dan gue cuman tau gaya hidup seperti itu. Kayak misalnya ambisi. Kayak misalnya sama lagi nih kayak soleh gue jadi kepikiran soleh. Gak, karena misalnya gue mau jadi orang kaya gak? Ya mau, caranya gimana? Kerja keras. Gak usah deh gitu. Kayak menurut gue kenapa sih harus kerja keras dan gue tuh sebel sama sesuatu yang di doktrin dari kecil. Kayak lo harus belajar, lo harus rajin, lo harus kerja keras. Kayak kenapa sih gak ada yang boleh? Kayak gapapa lo disitu aja santai gitu. Gue males disuruh-suruh atau sebenernya jadi waktu kecil itu yang... Kebenernya kondisi keluarga sih. Kondisi keluarga gue yang dulu gak bisa dibilang terlalu sempurna gitu loh. Iya orang tua yang bapak gue yang sibuk bekerja. Karena dulu militer dan militernya kebetulan bagian intel yang sebenernya selalu sibuk. Kadang pulang gak punya jam kantor. Iya. Jadi kurang waktu sama lo ya? Iya gue lupa kapan waktu kecil berdua. Kayaknya gak ada deh berdua belajar gitu. Itu kayak gak ada dan ketika gue ke rumah temen gue yang bapaknya mungkin pekerja kantoran biasa. Yang ada office hour jam 5 udah pulang. Terus nemenin kerja kayak anjir keren banget. Kayak di film yang gue liat gitu. Ada bapak nemenin anaknya gitu. Anjir kayak film gitu. Gue gak punya kayak all of you now. Gak ada. Geli gue. Gue geli kalo ada bokap gue ngomong kayak gitu. Gak ada. Ya terus jadinya itu yang gue suka tuh kayak gak tau ya kebersamaan keluarga kali ya. Oke. Terus gue suka kalo kan kalo kita liat ada tukang beca yang anaknya wisuda. Terus dia ayo sama beca. Terus kita antar ke wisuda kamu itu kayak keren banget ya. Berarti si bapak itu tuh bener-bener seneng dengan hubungan anak sama bapaknya tuh kayaknya sesuatu yang luar biasa gitu. Kalo kaku kan kayaknya gak mungkin kayak gitu deh. Jadi gue selama ini kayak aduh kalo nanti gue jadi ayah gue harus jadi sesuatu buat anak gue adalah orang yang paling deket at least gitu. Mas tapi kan gue tuh juga sama bapak gue tuh relationshipnya juga lucu ya. Bokap lu ada disini gak? Mau ketemu gak? Ini kita ngomongin bokap lu sekarang. Apa? Gue takut kalo ada ya. Iya kan gue bokap sama bokap gue tuh lucu. Karena gue tau bokap gue sayang banget sama gue. Of course gitu ya. Tapi bokap gue kan karena juga sama. Sibuk banget ya kan. Jadi tuh emang. Dan kayaknya dari bapak gue tuh keluarganya memang agak kaku. Jadi sama kayak lo. Jadi kayak ngomong I love you tuh gak pernah. Kayak ngomong kayak I'm so proud of you juga susah banget gitu kan. Ya kayak di film-film itu kan? Iya. Padahal menurut aku sebenernya tuh gara-gara again ya family-nya juga dulu gitu. Bener sih. Gue yakin juga bokap gue tuh udah jauh lebih mendingan dibandingin bokapnya. Iya kan. Kita kan selalu punya kecenderungan. Betul. Pengen lebih baik dari sebelumnya. Betul. Iya kan. Nah mungkin juga ya udah mendingan terus ke gue. Gue ngerasa ya mendingan lagi. Gue harus lebih mendingan lagi. Mas tapi kalo kayak gitu. Dengan relationship lo sama bapak lo seperti itu. Lo tuh ada kayak childhood trauma gak? Atau kayak ada dendam gak sama bapak lo? Iya ya gue bisa bilang ada sih. Ada. Kayak sekarang kayak misalnya kenapa pengen hidup santai? Karena gue capek gitu. Semua orang dipecut untuk ayo lo harus belajar. Kenapa belajar? Biar lo hidup lo enak apa segala macem. Biar lo cari kerja gaji gede. Kenapa sih gitu. Karena menurut gue orang yang juga punya jalannya masing-masing. Gak hidupnya tiap hari mungkin jadi apa aja. Menurut gue semua orang berarti kok. Semua orang punya peranannya masing-masing. Dan apa yang salah dengan mereka. Kenapa kita harus menghindari. Jangan sampai jadi orang kayak gitu. Gue yakin orang itu juga bukan. Hidupnya di dunia ini bukan jadi contoh. Iya. Untuk hindari orang seperti itu. Gak kayak gitu ya gitu. Semua ada peranannya masing-masing. Jadi gue kayak. Kayaknya gue pasrah aja sama yang gue jalanin. Kalau trauma adalah sekarang. Yang ada di otak gue karena gue udah punya anak. Iya. Yang pasti yang harus gue lakukan adalah. Gue jangan pernah berantem sama istri gue depan anak gue. Dari apa yang gue lihat pengalaman kecil gue. Ya ada sesuatu yang salah dari itu. Yang nimbulin trauma. Sampai sekarang masih kebayang. Gimana persisnya melihat mereka berantem. Walaupun kalau nyokap gue udah meninggal ya. Jadi ada bayangan itu tuh gak pernah hilang. Dan traumatis sekali. Buat gue. Jadi gue pengen keluarga gue itu. Gue pengen standar keluarga ini dimulai dari bokap nyokap lu tuh baik-baik aja. Keluarga ini baik-baik aja. Dan gue gak tau nanti. Lo bentukannya akan seperti apa. Tapi gue akan ngasih dasar. Ini tempat pulang yang aman buat. Lo kapan aja pulang. Gitu. Lo diputusin sama pacar lu. Pulang. Gitu. Gue akan. Tanya temen-temen gue. Anaknya yang cakep-cakep. Suruh deketin. Lo deketin gitu. Karena gue sudah melakukan itu. Lo pernah dijodohin sama bokap lu gak? Sama nyokap. Gue juga enggak. Gue gak pernah dijodohin. Lo juga gak pernah? Ya. Jadi ketika gue putus. Jadinya putus sama pacar. Jadinya kayak bingung gue mau ngedeketin siapa gitu. Yang gue harapkan tuh bokap gue datang. Ada anak temen papa cakep. Papa punya nomernya kamu silahkan. Nah gue mau menyediakan itu buat anak gue. Betul. Jadi ya. Itu sudah gue lakukan. Gue udah mengincar beberapa anak temen gue. Oke. Ya. Jadi nanti kalau one day dia putus. Terus dia kesel. Tenang kamu. Udah ada kandidat ya? Ada kandidat. Udah lo sortir ya? Ya gue sortir. Background check lah. Terserah dia nanti mau berhasil mau gak. Yang penting udah ada kesibukan lain untuk ngejar yang lain. Bener. Yang penting lo udah bantuin ya? Iya. Lo udah peran. Happy gak lo punya bokap kayak gitu? Happy gue. Gue gak ada lo. Happy gue. Aku putus lagi pak. Ah baru putus doang. Lo tau anak muda banyaknya bunuh diri gak kena putus? Iya bener bener bener. Itu gak bisa remeh. Eh gue minum gak? Silahkan silahkan. Mas tapi balik lagi ke trauma. Hmm. Tapi beti lo belum. Lo udah recover 100% dari trauma lo atau belum? Belum kayaknya ya. Gue masih banyak mempertanyakan. Kenapa ya? Dulu bokap tuh gak gitu. Setelah gue punya anak. Gue nemenin dia apa ngajak main. Kok dulu gue gak gini ya? Kayak call back gitu. Dulu kayak. Kok gak gini ya? Kok gue jadi gak terima ya? Iya. Masa kecil gue tuh seperti itu ya. Iya. Gue pengen. Tapi kan juga gue gak punya waktu buat nyalahin bokap gue. Gue ngobrol sama bokap gue. Jadi. Hubungannya lagi. Kenapa? Gak tau. Kaku aja ya sama. Buat gak bisa ngomong. Keluarga yang kaku. Jadinya. Gue kalo di mobil sama bokap gue. Bini gue kalo liat pasti. Kenapa sih kamu ngomong sama papa kaku banget. Gimana ya gitu ya. Aduh. Terus gue. Halo. Aneh. Ya aneh dong. Ya gak tau bentukannya udah seperti itu aja. Iya. Yang penting gue gak berbuat salah. Gak nyakitin hati dia. Kayaknya udah cukup ya gitu. Jadi sampe sekarang pun lu belum pernah ngobrolin itu ya sama bokap lu ya. Belum. Ini aja gue takut kalo podcast ini liat bokap gue. Apa? Hai om. Hai om. Halo. Bapak dong kok hai om. Apakah lu juga ngomongin bokap dulu ya. Mas tapi ini gue penasaran banget. Karena kan banyak banget sekarang anak-anak muda yang all over twitter dan segala macem ngomongin soal childhood trauma gitu. Kalo sekarang kan sekarang seek helpnya banyak. Lu bisa ke psikolog. Lu bisa ngelakuin banyak hal lah. Tapi pada zaman lu dulu. Iya. Itu lu ngapain. Lu tuh mau banget ya. Lu kayaknya berhati-hati ya ngomong dulunya ya. Gue gak setua soleh lu balik lagi. Gak kalo lu masih muda kok. Tapi waktu itu apa yang lu lakukan. Nah bahaya sekali sih Put. Kalo ngeliat dulu kayak gue tuh kalo salah sedikit gue bisa terjebak ke hal yang aneh-aneh. Walaupun gue udah sempet terjun ke dunia aneh-aneh itu. Jadi kan ketika di keluarga itu gak bisa jadi tempat pulang yang aman. Maksudnya aman tuh gini. Kalo ada apa-apa pulang aja atau apa. Nah ketika kayak dulu waktu kecil kayak gue digubungin abang gue misalnya. Iya. Itu kan gue kabur lah gitu. Gue kabur dalam bayangan gue orang tua gue akan nyari anak kesayangan yang mana. Ternyata gue kayaknya bukan anak kesayangan deh. Pas gue pulang kayaknya biasa aja gitu. Mereka kayak. Nah. Duh. Hei gue abis kabur abis digubungin abang gue. Gak dicariin kayaknya. Aduh ini rumah bukan jadi tempat untuk gue mengadu. Iya. Nah akhirnya gue nyarinya semuanya dari temen. Dan gue cuma bilang oh hidup gue beruntung kali ya. Gue ketemu lingkungan yang akhirnya mendewasakan gue. Kayak misalnya narkoba iya gue sempet nyoba. Namanya juga anak muda kan dulu gue bingung ya. Kenapanya dilarang sih gitu. Dilarang tapi penjualannya laku banget. Gue bingung gitu. Ya coba dikit gak apa-apa kali ya gitu. Untungnya tapi gak sampai kecanduhan yang aneh-aneh. Cuman alat hore aja sama temen-temen lo. Terus jadinya gedenya gede. Oke dapet pelajarannya adalah pelajaran di luaran. Ya. Milih temen-temen lo. Milih kerjaan lo. Nah gue tuh gedenya disitu. Kalau misalnya keluarga gimana gue. Wah gue gak tau. Pelajaran hidup yang gue inget tuh banyak banget. Terutama di tahun 2011-2012 tuh adalah masa terberat hidup gue deh. Kayaknya semua yang gue punya yang gue sayang yang krusial itu hilang semua dari gue. Kayak diambil. Nyokap yang lo sayang meninggal. Pacar pada saat itu yang gue punya untuk lari kayaknya putus juga gue gitu. Harta akhirnya harta yang yaudah gue seneng-seneng deh dengan harta gue. Ya setengahnya abis ditipu. Jadi kayak anjir ini berat banget. Ya udah gue mau dengan diri gue sendiri kayak misalnya mungkin lari apa. Patah kaki. Gue kayak kenapa ini 2 tahun ini tahun terburuk. Dan akhirnya abis pelajaran-pelajaran itu sih pelajaran-pelajaran yang menghantam gue. Yang akhirnya bikin gue banyak mikir aja gitu. Mikir kalo gue harus ngapain ya. Dan sampe sekarang jawabannya juga gue gak tau. Yang gue tau cuman gue cuman pengen bareng sama anak-anak gue sampe gede nanti. Dan gue akan mengganggu sih anak gue. Gue kayak jadi orang tua yang ganggu banget. Maaf ya anak kalo kamu liat ini udah gede. Gue karena anak gue terakhir tuh udah bilang. Sebelum turun dari mobil nanti gak mau diteriakin. Kenapa? Karena dia kalo turun kan gue di mobil dia turun dia maju. Dan gue sama bini gue tuh suka. Biorka! Biorka! Terus dia gak mau nekok belakang karena dia malu gitu. Iya malulah mas. Karena lucu aja menurut gue. Biorka! Biorka! Wah makin dia gak nengok kan. Biorka! Gitu. Satpam-satpam tuh ngeliat terapa gitu. Terus dia tuh malu gitu gak mau nengokin. Karena semakin dia gak nengok kan gue semakin pengen. Iya lo semakin ini ya. Semakin semangat ya lo. Dan hampir langsung tiap hari sampe akhirnya dia ngomong kayak gitu. Gak mau diteriakin. Wah dia serius gitu. Jadi pas dia turun tuh gue cuman tes dikit kali ya. Biorka. Gitu. Dia langsung. Kayak jangan berani-berani lo kayak gitu. Gitu. Jadi gue kayak ya gue akan jadi orang tua yang sangat ganggu buat anak gue gitu. Jadi gue taunya cuman gak tau. Ya gue selalu itu sih. Gue tuh udah bapak-bapak banget gak pernah nongkrong. Kalo gak ada apa-apa ya pulang sama anak gue. Jangan bayangin juga gue seperti ayah idaman yang pas pulang ngurusin anak gue. Enggak juga gue liatin aja dari jauh. Gue juga main handphone juga. Gue bapak normal sekali. Gue normal. Suami yang normal dan bapak yang normal. Gak ada yang berlebihan lah. Bukan yang suami yang bukain pintu buat istri. Maaf ya itu kadang-kadang itu suami carmuk sih kayak gitu. Gue tuh gak percaya soalnya ada suami yang tau kan kalo ibu-ibu lagi ngobrol. Ibu-ibu ngobrol tuh ngejelekin suami tuh menurut gue. Hal yang normal gitu. Eh nyebelin suami gue tuh. Tiba-tiba ada seorang istri yang ke suami gue gak gitu. Wah! Boong lo gitu. Gak ada suami kayak gitu. Suami normal tuh gak? Suami normal tuh yang selalu nyebelin buat istrinya buat gue. Yang selalu nyebelin anduk lah, berantakan lah atau apalah. Ada sesuatu yang bau lah gitu dari sepatunya. Itu normal gitu. Kalo suami yang di depan kumpulan istrinya seperti berlomba-lomba, bukain kursi, duduk sayang. Hei! Terus bukain pintu, selalu terlihat paripurna gitu kayak. Ini kayak suami carmuk dan ini orang kayak lagi carmuk gitu. Gue gak percaya suami-suami kayak gitu. Pasti di rumahnya dia bermasalah. Belum tentu lah. Hah? Tentu. Enggak, enggak. Soalnya kan yang normal tuh gitu kan. Kalo suami-suami lagi ngumpul aduh bini gue, aduh bini gue juga gitu. Tapi semanusiawi mungkin bukan yang berlebihan. Nah sebelum kita ngomongin soal pernikahan lo. Au. Kita ngomongin soal masa lalu lo. Tadi belum selesai. Masa lalu, masa lalu gue. Oke. Nih, katanya kita udah ngomongin soal trauma lo dan segala macemnya. Gue cuma mau tau kalo misalkan lo bisa balik ke masa kecil lo. Masa lo. Apa yang akan lo ganti gitu? Apa yang akan lo ubah? Ada enggak? Ada penyesalan enggak di masa kecil lo? Banyak. Mas gue kecil atau? Oh kalo gue berharap. Iya. Gue berharap. Ya gue berharap keluarga gue tuh lebih baik-baik aja gitu. Terus tanpa ada kekerasan di sana sini. Gue berharap gue dulu cakepan. Gue berharap gue dulu cakepan. Kalo gue cakep tuh kayaknya gue jadi anak basket ya. Karena gak jadi anak band. Karena anak band itu adalah tempat dimana ngumpul orang-orang yang standar kan ya. Ketika lo gak punya fisik yang mumpuni untuk olahraga. Fisik yang jauh untuk dikagumi oleh lawan jenis di sekolah lo. Pilihan lo adalah anak band untuk ngangkat. Untuk ngangkat. Derajat lo ya. Derajat jadi kerenan dikit. At least gue nyanyi itu keren gitu loh. Ya anak band itu adalah pilihan anak-anak standar. Tapi inget sih masa-masa itu. Iya kan? Kalo ganteng tuh anak basket gitu. Benar, benar. Terus lo nyadar gak sih? Lo pernah nonton basket sekolah gak? Pernah. Cowok-cowoknya itu buka baju dengan tanpa keraguan kan kalo lagi istirahat. Di sekolah gue sih gak ya? Masa? Iya. Waktu dia keringetan. Oh iya, iya. Dia kan gak tiba-tiba di tengah-tengah juga. Oh iya gak tiba-tiba di depan lo. Iya aneh dong itu. Tapi di otaknya dia tuh pasti pas ganti gitu tuh. Wow. Sog ngobrol dulu di post dulu biar orang-orang memandangi badannya. Aduh. Gue tuh iri ya orang-orang badan bagus kayaknya. Mas tapi itu kan lo bilang. Oh iya belum dijawab mulu. Sorry but. Mas ini kan lo bilang kan. Kalo misalkan lo bisa balik lagi lo pingin keluarga lo baik-baik aja. Tapi apakah emang lo bisa merubah itu gak waktu itu? Sebenernya? Lo merasa lo bisa merubah? Kayaknya gak bisa deh kalo waktu kecil. Karena gue aja terkaget-kaget ketika mungkin gini. Gue gak bilang keluarga gue hancur. Gue bukan dari bokap nyokap yang cerai juga enggak. Mereka baik-baik aja sampe nyokap gue meninggal. Cuma apa yang terjadi di dalamnya tuh lumayan keras gitu lingkungan gue tuh. Karena bokap tentara gitu. Yang kekuatannya kayaknya absolut banget deh. Gak ada yang berani bantah. Gak ada yang gak pernah ngelakuin kekerasan sama anaknya juga enggak. Kekerasan tuh dilakukan sama abang gue. Yang digemungin pala dua gitu. Cuma gara-gara dia orang emosian. Dia cuman gara-gara berantem sama pacarnya. Iya terus? Terus gue cuman nanya. Dia kayak kesel-kesel sendiri gitu. Gue cuman nanya. Kamu kenapa sih? Hah! Hah! Bang dong lu! Bangsat lu! Bangsat lu! Padahal gue gak juga ngomong gitu sih. Tapi lu sama abang lu baik-baik aja sekarang? Enggak. Ya itu dia gitu. Gue kan berharap keluarga ini lebih sesuatu ya. Sangat hangat dan pulang lebaran baik-baik aja. Banyak kejadian kalau pulang lebaran adalah sesuatu yang justru gak baik-baik aja. Yang idealnya adalah orang kalau pulang lebaran kan saling. Oh apa kabar? Dimana? Gitu. Lucu lah ya. Gue kadang-kadang lebih banyak ngerasain lebaran yang dingin gitu loh lebaran yang dingin. Jadi gue kayak gak tau. Jadi kalau misalnya dari masa kecil sebenernya gue tau sih yang gue harapin dan akhirnya yang menjadi ambisi gue tuh adalah punya keluarga yang hangat. Punya keluarga yang baik-baik aja. Dan itu ada orang yang mencoba menenangkan gue. Iya. Gue mungkin gara-gara kayak gini lu akhirnya punya mental yang agak lumayan. Betul. Hah? Tapi lu bukannya kalau keluarga gue baik-baik aja juga bukan berarti gue jadi anak yang manja dong. Gue memang jarang banget melihat bentukan orang dari keluarga yang baik-baik aja harmonis, sangat positif. Jadinya kayak gimana tuh gitu loh. Gue ngerasa kalau keluarga baik-baik aja gue kayaknya bisa jadi mau di Ayunda versi cowok deh. Berpendidikan tinggi gitu. Ngobrol, oh kita udah ngobrolin ini kita ngomong ekonomi Indonesia. Kita ngomongin mikro makro. Ekonomi mikro makro. Iya. Geopolitik. Tugas kuliah lu gue benerin gak gini put. Salah put gitu. Gue mungkin bisa jadi kayak gitu gak cuman bukan sesuatu gue pengennya yang lebih hangat aja sih. Lebih hangat kalaupun gak bisa ini yang akan gue ciptakan buat gue istri sama anak-anak gue. Jadi ambisinya lebih kayak gue sama istri gue kalau berantem. Berantem tuh menurut gue pasti harus ada. Iya. Eh lu udah kawin kan ya. Udah. Lu udah pernah ngerasain baik-baikan abis berantem? Enak banget ya. Iya maksudnya ya gue gak tau yang udah nikah siapa aja tapi semua yang udah nikah pasti ngerasain berantem. Pas baikannya wuh. Wuh. Hot banget. Hot. Hah. Masih marah-marah gak terima belum baik-baikan tapi terpaksa baik-baikan karena gue juga mau lagi gitu. Hahaha. Itu tuh kayak wuh. Udah selesainya tuh oke. Hot. Maksud gue kayaknya gue nikah udah hampir 9 tahun ya. Menurut gue yang harus gue perbaiki dari selalu harus gue perbaiki dari hubungan gue adalah cara berantem yang bener gitu. Iya. Cara berantem yang bener, cara baikan yang bener itu yang harus gue jaga. Kalau berantem kayaknya memang harus ada ya. Iya. Memang harus ada di setiap pasangan kayaknya. Gimana cara berantem yang bener? Nah pertanyaan bagus Put. Lo gak ngundang psikolog ya sih. Hahaha. Undang dia aja. Kalau menurut gue. Kalau dari definisi lo berantem yang baik tuh gimana? Gue tuh gak pernah mendem ya. Oke. Selama. Gue gak tau gue gak pernah ngebanding-bandingin apakah bener atau engga. Cuman menurut gue apakah. Kan makanya gue selalu cari cara berantem yang bener gimana. Iya. Setiap masalah selalu selesai. Gue gak pernah sampai besok-besoknya masih berantem. Iya. Seberantem-berantemnya gue gak pernah mau pergi. Tetap aja tidur tapi ya punggung-punggungan gitu yang gengsi gitu. Iya. Ya gitu. Kayak. Lo mau gue cium jangan harap. Gengsi. Ya. Selalu selesai saat itu juga semuanya di obrolin. Gak ada yang dipendem-pendem. Dan lo keluarin aja semuanya apa. Dan gue juga lupa kalau lo tanya. Apa gak masalah berantem terakhir lo? Kayaknya gak ada yang jelas deh. Kayaknya cuman gara-gara ya mood lo lagi kurang bagus. Mungkin lo capek kerjaan. Dia juga mungkin lagi capek. Dan akhirnya berantem. Gak pernah ada masalah gede gitu. Gak ada sih. Gitu dan berantem yang bener gimana. Adalah berantem yang selesai sih. Jangan ada bekasnya lagi. Kayaknya kayak gitu deh bud. Sama gue tuh adalah orang yang diomongin segala sesuatunya. Gue gak tau sih itu bener apa gak sebenernya. Gue juga gak tau bud. Itu kayaknya yang jawab siapa ya bud. Gue pengen. Gue juga pengen bisa bilang. Itu bener bud. Tapi kayak gue sate gitu. Dan gue tuh pastanya setiap emosi tuh gue sampaikan. Iya gue juga. Iya kan. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Iya bener. Dan kadang itu juga yang membuat jadi kayak hape sih gitu. Iya. Ya akhirnya selesai aja gitu kan. Karena kalau suami istri itu harus tetap ada yang ngeselinnya gak sih. Karena itu yang membuat kita bertahan di hubungan ini. Iya. Ya kan kalau baik-baik aja nanti malah boring gak sih. Setuju. Kayak gitu jadi menurut gue kayak emang harus ngeselin gitu. Semengesalkan itu. Gue gak tau yang. Ada yang lu keselin dari suami lu sekarang? Ada dong. Apa misalnya? Banyak lah. Satu aja. Apa ya satu? Pasti ada lagi. Iya banyak lah. Kecil. Lu apa? Bercandaan istri gue tuh kadang juga mengganggu gitu. Kadang-kadang istri gue tuh bercandanya kalau gue lagi sekat gigi. Kan gue gitu kan ke wastafel gitu. Itu istri gue nongol dari belakang. Hah ayo gitu. Dan dia tuh kadang-kadang kalau dibiarkan serius gitu loh kayak. Jadi gue kayak. Keganggu gitu menurut gue kayak. Lucu ah menurut gue? Hah? Kayaknya enggak deh. Lucu ah? Enggak. Iya kadang-kadang candaan kesitu. Ya ada mungkin hampir tiap hari kalau papasan gitu kayak. Terus selalu gue tuh kayak. Terus pasti diapapain ya sama lu. Dia juga akan. Dia juga akan kayak gitu gitu. Jadi ya. Gemas lah. Tapi itu hal-hal yang membuat jadi semakin. Terus ada sparks nya. Iya, iya. Itu adalah ya gemes gitu. Tuh kalau yang kesel lagi. Wah ya dia selalu apa. Pasta gigi selalu mencet dari depan. Iya. Terus gue selalu dari bawah. Terus gue tanya kenapa sih lu gak dari bawah aja. Kan lebih gampang ngeluarinnya. Kan nanti ada kamu yang. Oh iya jadi bener. Dari bawah. Anjir bener juga kayak gini orang gitu. Bener efektif menurut gue. Bener. Iya. Dan keinginan kita yang gak pernah sama. Karena dia tuh pengen mendapatkan suami yang. Suami doang yang kerja. Gue juga pengennya dapet istri doang yang kerja. Jadi gue kayak. Anjir gak ketemu lagi nih kita nih kayak. Hah gitu terlalu sama gitu. Gue tuh. Gue siap banget jadi bapak rumah tangga gitu gue. Gak apa-apa. Kayak misal tetangga ada yang ngomongin. Misalkan sih kayaknya. Ya. Gue dengan anak-anak gue. Gitu. Gue siap. Gue siap jadi bapak rumah tangga. Gue siap. Kalo ada omongan tetangga. Ih gimana sih tuh bapak gak kerja. Gue bisa nerima itu bisa. Iya iya. Tanpa gue lawan orangnya. Santai aja kan lo. Paling gue. Kok gak kerja sih. Cabut gue sama anak gue. Gitu. Gue bisa banget menerima cercahan. Tanpa gue lawan sama sekali. Emang kenapa. Enggak gak. Gue gak perlu defensif seperti itu. Gue akan terima aja. Gemas. Yes. Gitu dia putri. Tapi apakah akan terjadi lo menjadi bapak rumah tangga di. Kemudian hari. Mudah-mudahan. Ya itu lagi gue usahakan. Gue sekarang. Gue menyediakan gizi yang bagus buat istri gue. Supaya dia punya kekuatan. Itu. Karena gue tuh. Setara. Gue istri gue adalah setara. Kayak misal gue lebih dari istri gue. Gue yakin enggak. Istri gue lebih dari gue. Gue juga enggak. Bahkan anak gue juga punya peranannya masing-masing. Betul. Gue yakin istri gue. Jauh lebih jago dia kayak gue. Maksudnya kan sekarang. Iya. Memang sementara ini. Kerjaan gue. Kebanyakan. Kayak misalnya. Shooting apa segala macem. Kalo dia. Ada beberapa kerjaan yang datang ke dia. Tapi waktu kerjanya. Gue lebih banyak. Nah. Kan belum dicoba nih. Kalo istri gue waktu kerjanya lebih banyak. Gue yakin keluarga gue akan. Jauh-jauh lebih bahagia. Dan. Kayaknya jauh lebih makmur. Ini kalo istri gue liat. Kita coba yuk. Kan kita cuman belum pernah coba doang. Kayak gitu. Ini ada lowongan gak disini? Istri gue bisa loh. Hahaha. Disini. Ya kayak gitu. Istri gue kayaknya bisa. Gue tuh pengen jadi bapak-bapak tangga. Eh istrinya tuh alfa juga. Gue alfa gak sih? Gue sama. Gue alfa juga sih. Istri gue juga iya. Gue juga sama-sama alfa lah. Jadi kalo satu berantem tuh gak ada yang mau diem tau gak? Gak ada. Kita very opinionated. Sangat. Iya kan? Ayo kompetisi debat kita. Ini bisa gak laki lu datengin bini gue juga datengin sini kayak. Ayo kita kompetisi debat. Karena kan yang keren adalah kalo misalnya ada seorang suami gitu. Aku gak suka kamu kayak gitu. Istri kan. Iya maaf. Kan bayangan gue tuh nanti pernikahan tuh kayak gitu gitu. Iya. Wah beda banget. Aku gak suka kamu gitu. Sama! Aku juga gak suka. Lo lebih parah daripada gue. Kan lebih nyolot dari gue. Gitu. Ah anjir. Gitu lah kayak. Ya kayak gitu-gitu loh. Ya sebuah hal yang gak pernah kita pikirin. Tapi seru sih. Tapi seru sih mama. Seru-seru. Gue suka banget nikah. Terus ya bukan mau nikah lagi enggak. Maksudnya ternyata nikah tuh jauh lebih santai dibandingin waktu pacaran kan. Bener 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 bener. Dan kayak kita bisa melihat pas akhir tuh bisa berubah gitu. Bisa evolve. Iya bener. Gue gak nyangka kok istri gue tuh adalah dulu anak yang gak suka anak kecil kan. Iya. Bukan gak suka, bukan gak suka benci. Enggak enggak. Bukan gak bisa deket. Gue juga. Karena bingung mau ngobrol apa kalo ponakan. Atau anak temen lo kayak. Halo Cilukba kayak. Anak kecil juga. Cilukba udah tahun kapan kali om. Gimana ya gitu. Bahasanya gue bingung. Iya tapi lucu sih memang. Iya tapi ketika punya anak tuh dia malah ke anak tuh gimana banget. Posesif apa. Dan gak pernah nyangka. Gak pernah ketebak dulunya dia kayak gini. Nantinya kayak gitu gue gak pernah ketebak. Iya lucu sih karena waktu itu waktu pertama kali juga. Sobi gue kan agak kaget dengan cara gue bekerja kan. Karena lumayan ekstrim lah. Karena gue emang suka banget kerja. Kerja ekstrim gimana ya. Maksudnya gue tuh bisa kayak weekend gue kerja. Berpuluh keringat terus lu pulang ke laki lu tuh. Kamu udah makan belum? Udah makan kamu sampe. Gimana sih ekstrim tuh gimana? Gue tuh suka banget kerja. Oke. Jadi gue tuh bisa satu minggu kerja. Gue bisa keluar kota. Gue bisa pulang malem. Jadi gue selalu pulang tuh lebih malem daripada dia. Oke. Jadi dulu tuh adjustmentnya emang agak lucu lah gitu. Karena ternyata gue workaholic banget nih di mata dia. Ternyata? Oke. Cuma karena udah adjustment-adjustment. Dia justru yang kayak. Kok gak kerja hari ini? Kok dia malah kayak enakan ya? Iya. Ayo. Find more money for us gitu. Jadi gue. Itu. Itu kan. Itu yang gue inginkan kan. Please lu ajarin istri gue. Gimana caranya biar workaholic dan segala macem. Gue bisa kok. Gue bisa nyediain roti tiap pagi buat dia. Aku udah bekelin buat kamu. Gitu kayak. Gue bisa. Gue ya. Gue pengen kayak gitu juga. Seru sih penyerangkan loh. Jadi yang mana nih. Jadi laki lo atau jadi lo. Di satu sisi ini kok gue ngelihat laki lo yang lebih enak ya. Lebih santai workaholic. Nah itu tuh gue juga gak pernah ngerti artinya workaholic. Ngerti gue. Tapi gue mau ngerti. Karena kan emang. Waktu itu. Jadi gue tuh. Karena ngobrol sore semuanya juga. Dan gue juga butuh banget di podcast ini juga. Karena gue tuh jadi melihat sisi lain dari segala sesuatu kan. Oke. Gue pernah ngobrol sama Panji. Dan Panji. Panji. Banyak nih banyak Panji yang. Panji stand up. Paragiwaksono. Yang nama belakangnya susah gue suka. Susah ngomong nama belakangnya. Paragiwaksono. Paragiwaksono. Bener-bener. Dia kan waktu itu kesini gara-gara dia pernah ada masalah lah. Karena dia chat timnya tuh pagi-pagi lah gitu. Oke. Gara-gara dia tuh merasa gak ada work life balance gitu. Oke banget. Karena life dia tuh adalah work. Jadi gue melihat. Wow. Jadi gue. Jadi gue melihat. Wah ada yang lebih ekstrim daripada gue gitu. Itu yang pertama. Tapi abis itu gue ketemu model kayak soleh. Ah soleh. Dan itu lumayan. 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 Ngena di gue gitu. Karena soalnya kayak. Ngapain sih put lu kayak gitu banget. Di hidup lu gitu. Emang apa gitu. Jadi gue kayak ngerasa. Iya gue dapet ini aja sih dapet. Dapet. Banyak perspektif aja. Iya iya iya. Dan menyenangkan. Lo gak bisa rebahan 2 jam gitu ya. Rebahan. Duh gue tuh. Orangnya. Gak bisa. Gak bisa diem. Oh gitu. Iya. Jadi kalau. Baru berapa detik tadi. Tapi kalau hari Sabtu gitu. Terus. Terus. Terus gerak-gerak gitu ya. Terus tingkah gue. Jadi lu bukan tipikal orang rebahan perebah. Kayak tipikal liburan lu kemana. Misalnya ngapain liburan. Karena menurut gue. Beda ya. Mungkin mas. Karena gue merasa gue tuh punya privilege lebih. Iya. Dan gue merasa kayaknya. Rasa syukur gue ke Allah. Udah ngasih gue sebanyak ini privilege. Dan gue tau. Harus lu. Iya. Banyak orang yang gak punya privilege seperti gue. Ya berarti gue harus menggunakan privilege gue semaksimal mungkin. Kalau liburan. Itu yang gue rasain. Bagus. Tapi kalau liburan lu ngapain. Kegiatan liburan lu tuh ngapain. Kerja juga. Buset. Nah kalau kata tim gue malah. Justru bahaya kalau gue liburan. Hah? Jadinya gue jadi kerja. Jadi gue jadi kayak. Kita bikin ini, bikin itu. Whatsapp. Udah belum didirin gitu-gitu. Padahal lu lagi liburan. Iya karena gue ada banyak free time kan. Jadi gue bisa cek lagi satu saat. Gue tuh ngebayangin lu ada di sebuah taman. Yang sepi. Sama suami lu. Ya suami lu tentunya berharap dengan. Itu tuh ngobongin masa depan. Sedangkan lu tuh yang kayak. Ini belum ya kayaknya. Ya gitu. Wow. Lu gak ada liburan. Kalau gue versi liburan gue adalah. Gue senang ke taman yang gede. Amu anak gue. Anak gue lari-lari. Gue tidur sama istri gue tuh kayak. Gitu. Renang di sungai. Gitu. Itu tuh bayangan liburan gue dan. Sebenernya itu yang emang bener. Jadi. Si suami gue tuh juga benar marah-marah mulu kan. Kalau gue. Kayak gitu kalau liburan. Kalau liburan sih dia gak apa-apa. Karena dia juga alpha juga kan. Cuma dia merasa harusnya gue lebih bisa. Santai. Santai lah. Misalnya kalau liburan tuh lebih. Live in the presence lah gitu. Lihat sekitar apa segala macam gitu. Oke oke oke. Sebenernya kalau gue tuh kemana-mana. Wow. Gitu. Wow. Eh by the way. Gue tuh better banget tapi tahun ini. Better dalam arti kata? Maksud gue. Biasanya tuh gue setiap. Tahun tuh. Gue ada kayak. Goal tertentu setiap. Minggu gue harus apa. Bulan up gitu-gitu kan. Tapi sekarang gue lebih. Slow. Oke. Gitu. Lu mau belajar lebih slow lagi gak? Samal dari lu ya. Gue tuh adalah profesional slow. Hahaha. Gue adalah profesional rebahan. Profesional slow. Dan kebetulan menemukan orang yang gitu juga. Jadi tidak ada saling memotivasi diantara kami. Gak apa-apa lah menurut gue. Iya karena bini gue tuh kayak. Kayak misalnya dia tuh gak akan mau gini. Kayak misalnya ambil kerjaan film atau. Atau kayak misalnya gini. Kan banyak orang di dunia gue kayak. Kalau lu ambil sinetron. Lu tinggal udah. Lu ambil kerjaan aja. Dan. Lu akan happy terima. Hasilnya dari situ. Gitu. Kalau bini gue pasti gak akan ngijinin. Kenapa? Selain. Karena dia tau. Ntar ini kerjaannya adalah. Lu akan marah-marah banget disini. Oke. Kalau nyampe. Kayak misalnya ambil film yang gue gak suka. Istri gue pasti bilang. Gak usah deh gitu. Karena nanti kamu pulang. Kamu jadi gampang marah-marah setiap kamu. Mau kerjaannya gitu. Jadi gue sering berantem sama dia. Jadi dia mendukung setiap keputusan gue. Ambil kerjaan yang gue mau. Yang gue happy disitu. Oke. Nah itu bini gue gitu loh. Gimana kalau kita bikin film hitam putih. Oke. Stand by. Action. Kayak gini. Duh. Morak. Nah ngomongnya soal film. Film. Malah langsung bridging. Saya tuh pemain film loh. Iya. Tau loh. Gue kira tadi gue ngomongin sama psikolog. Tadi kita ngomongin trauma-trauma ya. Iya. Kan gue mau main film ya. Plus bener-bener gue suka banget loh. Jatuh cinta seperti di film-film. Putri ah. Thank you ya. Gue suka banget loh. Ini tuh langkah baiknya. Kalau kita ngomongin film jatuh cinta seperti di film-film. Ketika filmnya belum turun. Jadi kan buat media promo ya Put. Kalau ini kita mau ngomongin jatuh cinta seperti di film-film. Orang nanya. Wah dimana tuh. Ya udah turun lagi. Udah gak di bioskop. Ini kan harusnya promo. Kayak kemarin gue. Ya gak apa-apa. Siapa tau nanti udah di OTT kita gak pernah tau. Gue liat loh agak lain tuh sempet di interview. Kesini iya. Dan orang kalau liat tuh enak. Oh ada agak lain. Itu viewsnya luar biasa loh. Semoga lu kayak gitu juga ya. Filmnya apa? Ininya? Oh. Maka kalau kita ngobrolin film tuh. Ketika filmnya mau tayang. Itu kan enak promo. Kalau ini udah lewat tuh. Apa kita ulang aja nanti. Pas gue ada film baru. Baru. Ini bukan buat promo ya. Iya iya iya. Tapi gue suka banget. Eh makasih loh bud. Dan ya itu di kerjainnya gak ada yang main-main disitu. Maksudnya. Suka banget. Kita gak ada yang ya kita ngerjain cuma buat bayaran doang atau apa. Emang prosesnya panjang. Niat dan semuanya menyenangkan dari awal sampai akhir. Ya. Kayak gitu. 5 tahun loh mengebahas skenario nya. Sumpah. Harusnya lebih cepet dari itu. Cuma ini pandemi kan. Iya. Jadi kepotong. Tapi makin skripnya jadi makin matang kalau menurut gue. Menyenangkan. Menyenangkan. Dan film hitam putih yang kita pikir. Makanya targetnya gak gede-gede cuma 100 ribu. Iya. Karena film hitam putih itu biasanya film yang berat. Membosankan buat bagi sebagian orang. Jadi kita pikir ya udah targetnya gak usah muluk-muluk segitu aja gitu. Kenapa waktu itu memilih hitam putih sih mas? Gue telepon suruh darah gue ya. Iya iya iya. Karena sebenernya. Masa lu gak nanya. Oh iya iya gue nanya. Dia seorang suruh darah dan juga penulisnya kreatornya juga. Kenapa hitam putih? Karena nih kalau jadi kan dia ini film keduanya. Film pertamanya itu keluarga Cemara yang pertama. Dan lumayan box office. Dan karena box office yang pertama dia diundang berbagai macam PH dan studio. Untuk ngerjain IP lagi. Oke. Sebuah IP sinetron kayak IP novel apa segala macam. Sampai akhirnya dia kok gue jadi harapan ke gue tuh adalah sebuah sutradar yang ngerjain IP doang ya. Jadi kegelisahannya dia jadi film ya. Kegelisahannya dia itu ya udah gue cuma pengen bikin film yang skalanya lebih kecil dari sebelumnya. Yang adalah si film hitam putih. Kenapa pengen hitam putih? Karena ini menyangkut tentang duka yang dirasakan sama keluarganya. Betul. Dia kehilangan bapaknya dia kehilangan kakak perempuannya. Iya. Di saat beberapa tahun waktu dia sampai itu. Iya. Nah film hitam putih tentang apa? Tadinya dia mau coba sosok memahami duka ibunya yang kehilangan suami dan kehilangan anak. Tapi ternyata ketika dia nulis itu kayak loh ini tuh sebenernya gue nulis ini tuh mau bener-bener memahami duka nyokap gue. Atau gue mau hanya menunggangi doang isu ini supaya gue terlihat keren aja bikin film. Iya. Akhirnya dia kayaknya gue punya false belief sendiri deh. Iya. Itu makanya dia ceritanya berubah. Tadinya gak gitu ceritanya jadinya berubah. Dan berubah adalah tentang penulis yang juga sadar false belief yang adalah kisah nyata dari si penulisnya si Yandy Laurens itu gitu. Menarik. Mas kan disitu kan kita ngeliat bahwa ada grief kan kehilangan seseorang. Kalau lo sendiri lo gimana caranya menghadapi kehilangan orang. Karena kan lo kehilangan nyokap lo. Itu kan gue gak bisa kebayang sih gimana rasanya gitu. Jangan putih gak. Yang lo nonton filmnya kan. Nonton. Tau kata-kata yang dimana kalau misalnya happy adalah kayak ada yang larang. Iya. Gak boleh happy terus kayak apa kata-kata di film itu happy kayak ada yang larang terus kayak gak boleh senang. Oh iya 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 bener-bener. Iya kan kayak gak boleh senang. Nah itu tuh kata-kata gue sebenernya itu jadi Yandy waktu bilang tentang duka dikumpulin rasa duka gue rasa dukanya Nirina. Nah duka gue tuh gak ada boleh yang ngatur. Dan gue tuh kesel kalau misalnya ada orang bilang lo liat ini dong sering-sering liat kuburan nyokap lo gitu. Nah gue tuh buat gue kuburan nyokap gue tuh bukan tempat yang menyenangkan. Iya. Sorry ya kalau salah tapi ini buat gue pribadi itu adalah sebuah pengalaman yang gak menyenangkan gue harus lihat nyokap gue dikubur disitu dan gue mau kembali lagi disitu tuh buat gue gak bukan tempat yang fun itu gitu. Ya buat doain lah emang doain kalau doainnya di luar gak diterima ya. Apa bedanya gue doa di kuburan sama di tempat lain gitu ya menurut gue gue doain juga. Iya. Kalau gue disitu tuh cuma dipaksa kayak lo inget momen yang paling buruk seumur hidup gue salah satunya itu. Nah jadi gue gak suka diatur-atur tentang duka gue dan duka itu ya bener gak bisa dibilang move on gitu loh gue cuma bisa kompromi aja sama duka yang gue bawa terus ini. Jadi setiap kayak ngeliat orang dengan nyokapnya sweet gitu gue kayak oh gue gak ada lagi gitu. Gue udah gak punya dan salah satunya adalah itu perasaan duka yang ada perasaan duka gue yang akhirnya dimasukin di film kayak gitu sih. Berarti kalau misalkan lo bilang lo gak pernah move on gitu ya tapi kapan dan berapa lama lo butuh waktu untuk at least ikhlas? Wah susah tuh kalau ngomong ikhlas. Sekarang aja tuh gue terbantu karena gue tinggal di Jakarta nyokap gue di Bandung. Oke. Meninggal di Bandung menurut gue gue jadi gak suka datang ke Bandung lagi karena ini adalah bukan Bandung yang sama. Bukan Bandung yang sama karena udah gak ada nyokap gue. Oke kalau dulu gue habis kerja gue pulang jam 2 pagi nyokap gue tuh biasanya langsung ngintip dari jendela oh anaknya pulang gitu loh. Dan happy disambut sama nyokap dan gue bisa tidur samping nyokap walaupun gue gede-gede. Jadi gue tidur sampingnya dia. Nah sekarang tuh gak ada gitu. Nah sedangkan di Jakarta tuh gue kayak lari dari semua yang. Dari itu semua lah. Iya. Jadinya gue kayak kenapa gue kalau di Bandung cuma bisa kerja doang gue gak bisa lama disitu. Karena ya rasanya udah gak nyaman udah gak ada nyokap gue nih gitu. Dan kapan bisa ikhlasnya gak tau. Kalau misalnya bisa bilang sekarang ikhlas gak. Oh ya gue cuma terima sih kayak oh nyokap gue udah gak ada ya gitu loh. Tapi kayak misalnya ada momen-momen dimana gue nikah nyokap gak ada ya kan udah gak ada. Gue punya anak aja gue pengen banget liat nyokap. Eh gue punya anak. Cucu ya. Kalau ada lu nih anak-anak akan ngerusuin hidup lu loh gitu. Iya. Akan lucu banget. Gue akan ngepon nyokap gue buat. Gue mau pergi berdua sama bini gue mungkin nonton konser boleh jagain anak gitu. Gue tuh pengen berbagi. Nah kayak gitu gue udah gak punya soal itu. Jadi banyak akan ada lagi momen-momen dimana gue selalu bilang I wish nyokap gue masih ada. Kayak gitu tuh pasti selalu ada sih. Value apa yang nyokap lo ajarkan ke lo yang masih lo pegang sampai sekarang? Wow ini banyak banget ya. Kalau dari nyokap tuh apa ya nyokap tuh selalu gue selalu bingung gitu. Gue tuh ada satu perasaan yang paling gue kangen dari nyokap adalah nasi yang dari tangannya dia. Tangannya dia berminyak-minyak kayak disuapin ke mulut lo gak peduli lo suka atau enggak dengan apa yang ada di tangannya kayak gitu. Nah itu tuh adalah perasaan yang selalu gue kangen. Karena Karena dulu tuh apa ya nyokap tuh selalu mikir anaknya harus makan harus makan. Itu kan kepolosan ibu-ibu anaknya makan berarti anaknya akan sehat. Value yang gak tau anak-anak tuh kayak yang utama gitu loh buat nyokap. Gak peduli gimana pun. Gak peduli gimana pun kondisinya gitu. Kan ya bokap kerja. Nyokap ada di rumah tapi nyokap juga bukan bisa dibilang awal-awal adalah nyokap yang stres juga gitu. Stres kenapa anak-anaknya ini kan gak semuanya jadi anak-anak yang harapan ya. Anak-anaknya ada yang bengalah apa segala macam itu kan ibu-ibu stres ya. Oke. Malah gue lebih berani buat berantem sama nyokap gitu loh. Iya. Berantem lebih keras, berantem lebih kurang ajar tuh ke nyokap kadang rasa akrab aja. Nah kalau ajaran banyak banget kayak kalau sekarang tuh gak tau ya ini bener atau enggak tapi gue kayak percaya sama nyokap kalau gue menghasilkan sesuatu gue biasa semua yang pegang bini gue aja gitu loh. Yang pegang bini gue supaya apa? Supaya kalau ada rezeki lebih ya ngerasain kita berdua. Bukan cuma gue doang atau gue happy, lu juga happy gitu. Malah menurut gue seorang suami itu harus happy-nya terakhir. Setelah anak happy, setelah istri happy, suami udah otomatis happy. Gue tuh gak percaya kayak ada suami happy sendiri tuh kayak herani banget loh gitu. Jadi selalu barengan. Nyokap gue tuh selalu mikir keluarga, keluarga, keluarga. Tiba-tiba nyokap gue pengen aja pulang kampung misalnya. Cuman pengen ketemu saudara jauhnya gue bingung. Saudara jauhnya waj, saudara jauh waj, gak saudara inti gitu. Ya karena nyokap gue punya keisengan itu pengen tali sulah turami selalu ada dengan siapapun yang dia kenal. Nah nyokap gue itu tuh orang yang selalu disayang sama orang-orang sekitarnya. Jadi gue pikir kayak aduh nyokap gue tuh polos sekali. Gampang banget nipu nyokap gue. Beneran gue pulang, gampang banget gue pulang. Namanya muda ya, gue pernah nyaman kuliah kan lagi bandel-bandel. Gue pulang mabok banget gue. Gue pulang mabok gitu kan gitu. Pulang mabok nyokap gue jam 2 pagi gitu. Hah kamu ngantuk ya? Aduh gue udah ngantuk. Tidur nak, tidur nak, tidur gitu. Tidur diselimutin gitu nyokap. Ganti baju dulu gak? Gak usah, gak usah. Nyokap gue taunya gue ngantuk. Dia gak percaya kalau anaknya bisa melakukan hal sekeji itu. Oh gemas. Dia percaya. Iya jadi gampang ditipu memang sama gue. Gemas. Plus ya gue banyak dosa jadinya. Tapi itulah nyokap yang ke anak selalu total gitu. Memprioritaskan ya selalu memprioritaskan. Iya jadi gue kayak wah nyokap gue terbaik sih kalau soal itu. Masih kan ada yang menarik-menarik lu bilang kan. Bahwa yang paling penting adalah anak lu happy dulu. Iya. Bini lu happy dulu. Pokoknya lu adalah kebahagiaan lu yang terakhir lah gitu. Iya. Menurut tapi sometimes. Iya. Lu merasa gak sih bahwa lu tuh juga harus memprioritaskan kebahagiaan lu gitu. Iya dan sebelum itu gimana gue bisa happy. Pasti anak bini gue happy dulu. Karena apa yang gue rasain ya. Jadi gue tuh dulu punya motor kesayangan kan. Udah gue namain. Ini sesayang apa gue sama motor gue. Namanya Ruhiat tuh udah gue namain. Motor itu datang dibuka dari boxnya. Gue langsung azanin spion kanan komatin spion kiri. Karena menurut gue ini hari kelahiran motor gue. Iya 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 iya. Sesayang itu. Nah waktu itu belum menikah dan belum punya anak. Sampai akhirnya motornya Ruhiat ini gue jaga terus. Kenapa namanya Ruhiat? Karena menurut gue Ruhiat tuh nama yang gagah. Seperti penjaga komplek di Villa Puncak yang selalu memegang golok. Pada saat patroli malam gagah gitu. Nah sampai akhirnya pas pandemi kan anak gue bosen. Kita waktu itu dikurung dimana-mana. Cuman bisa di rumah anak gue tiduran di lantai. Dan tiba-tiba temen gue ngajak motoran. Oke gue motoran. Ya di jalan kan gue happy sendiri ya. Tapi pas pulang tuh kayak ngeliat anak gue bosen. Dan gue gak bisa ngajak dia pergi dimana-mana kayak. Ah kasian ya gitu kayak. Ya kasian kayaknya tetep kosong banget gitu. Kayaknya gak adil ya. Gue cuman gue motoran gue happy. Tadi ngumpul sama temen gue. Sedangkan lu gak bisa kemana-mana. Mall gak bisa. Jalan keluaran gak bisa. Gue jual lo motornya. Akhirnya gue jual motor itu. Yaudah lah kalau dia bosen ya gue akan nemenin lu bosen dirumah. Kita sama-sama bosen aja udah gitu. Ya gue jual aja motor dan sekarang akhirnya gue nyari-nyari sering trekking ke Sentul. Waktu baru bisa kan belum bisa kemana-mana jadi baru bisa trekking ke Sentul. Nemenin anak gue aja udah. Kalau dia bosen ya udah gue juga bosen deh gitu. Jadi kayaknya mereka dulu deh. Kesenangan gue sendiri tuh apa ya? Kayaknya gak ada deh. Senang gue sendiri apa? Kayak memprioritaskan happy sendiri. Apa tuh? Misalnya apa misalnya? Kesenangan sendiri tuh apa ya? Kalau buat gue. Mungkin kayak lu tapi tetep ada me time gitu. Apa lu sekarang juga udah gak perlu me time? Me time. Me time banget. Gue nonton film dan segala macem tuh. Me time buat gue. Misalnya hal-hal kecil aja gak sih mas sebenernya? Bisa gue lakukan tetep. Betul. Tetep bisa gue lakukan. Kayak main handphone, nonton film di rumah. Itu gue bisa lakukan itu. Main game. Main game bisa berdua sama anak gue sekarang. Betul. Itu me time. Gue cuman itu doang dah. Gue hobi gue tuh kan. Tadi motor udah gue jual. Nah gue masih seneng motret. Kalau motret ya motretin mereka. Objek favorit gue adalah mereka. Kalau motretin objek yang lain tuh bingung gitu. Kadang-kadang suka kan kalau motretin temen shooting lu. Misalnya kalau ada cowok yang. Ada sih beberapa temen shooting. Yang mikir dirinya keren. Jadi kalau di foto tuh langsung. Cowok gitu kayak. Gue di kamera tuh ya ampun. Tadi dia merasa ganteng. Iya. Kayak tiba-tiba ada cowok yang. Gue foto ya. Anjing. Apa? Makanya gue kadang suka motret perempuan. Kalau di lokasi shooting bukan apa. Karena perempuan kadang lebih nyaman sama kamera. Enggak yang. Iya pada cowok ya. Kalau cowok tuh kadang mereka bingung gitu kayak. Kalau di kerenin malah gue nya yang puset gitu. Lucu banget. Iya jadi. Tapi kan lu tadi ngomongin keluarga lu. Lucu banget. Gimana menurut lu. Lu bisa selalu menumbuhkan cinta di dalam keluarga. Gimana? Jadi gue tuh. Itu dia tuh. Apa yang udah gue alamin dari dulu. Gue cuman pengen keluarga gue ini tetep baik-baik aja. Iya. Gue gak tau bener atau salah ya. Ini terlepas dari bener atau salah. Gue sama anak gue sampe sekarang. Kita masih tidur bareng. Berempat. Satu kasur. Dan sampe kapan go. Sampe selama-lamanya gue bisa sampe dia kuliah juga ayo gitu. Sampe anak gue misalnya Biorka. Gak mau tidur sendiri lagi. Gak bisa. Lu harus tetep tidur sama gue. Gak mau. Kalau udah hasil berantem terus dia ngotot. Oke lu tidur kamar lu. Ntar pas tidur gue angkat dulu kamar gue. Terus dia kalau dia masih gak terima. Kenapa gue bangun disini. Karena lu tidur disini. Gak mau. Gue mau di kamar gue. Terus dia kunci. Baru gue nyerah. Yaudah lu tidur kamar lu sendiri. Gue pengennya terus bareng. Karena. Ntar anak lu manja. Gak gue tidur sama nyokap gak. Gak terlalu manja-manja amat. Baik-baik aja gue. Ya gue pengen selalu bareng aja. Dan. Apa ya. Gak tau. Gue senang ngeliat perkembangan anak gue. Apakah anak gue harus pintar atau gak. Terserah dia. Ya. Pintar atau gak. Tergantung nanti kebutuhannya dia. Mau pintar atau gak. Terserah. Apakah anak gue harus. Sukses secara. Gue bingung nih. Sukses secara apa. Secara materi. Terserah lu. Gue suka kok ngeliat. Gue yakin. Di hidup. Level apapun. Kemapanan lu. Semuanya punya. Strugglenya masing-masing. Betul. Suju gue. Jadi gue pikir. Yang gue pengen dari anak gue. Dia harus jadi anak yang kuat. Gitu. Ketika lu punya semuanya. Tiba-tiba. Diri putusin pacarnya. Tiba-tiba pengen bunuh diri. Kan gue juga gak mau. Kayak gitu. Jadi gue pengen anak gue. Lu jadi anak yang kuat aja. Gue pengen dia jadi anak. Gue selalu bilang gini sih sama mereka. Hei. Kenapa lu. Kalau hidup lu semakin pintar. Yang bisa lu dapatkan adalah. Semakin bebas. Itu aja. Semakin bebas. Dalam arti kata. Gue pengen kerja dimana. Terserah. Gue pengen hidup dimana. Terserah. Kayak lu punya kebebasan. Kalau lu pintar. Gitu. Terus gue selalu bilang. Kalau ke anak gue. Berdua nih. Yang dari. Gue tanemin dari kecil. Ingat ya. Rumah itu. Rumah kita itu jelek. Kecil. Tapi. Mereka selalu jawab. Kitanya suka. Gitu. Jadi gue selalu bilang. Gak ada yang bagus dari kita. Kita. Maksud gue adalah. Lu gak usah. Pentingin kata-kata orang. Mau nilai apa. Yaudah. Biarin mereka nilai buruk sama kita. Dan kita gak masalah. Yang penting kitanya happy gitu. Dini tau kebawah rumah lu tuh. Dari tempat pulang ya. Ya. Harus. Harus jadi tempat pulang. Jadi gue pengennya. Kalau nanti dia kuliah. Dia lagi seneng main sama temen-temennya. Gak apa-apa gitu. Mungkin dia juga butuh bersosialisasi. Kapanpun. Lu butuh pulang. Lu bisa pulang. Tanpa ada kekhawatiran apapun. Lu pulang dan. Lu mau makan. Ada. Oke kita usahakan. Gitu. Terus. Ya tempat pulang. Tempat yang gak ada. Karena itu penting banget. Ya. Mungkin itu yang kurang dari hidup gue. Gue gak punya tempat pulang. Yang bener-bener aman buat gue. Pada saat. Gue beranjak remaja. Ya. Dan gue jadinya pengen. Punya tempat pulang buat. Anak-anak gue. Anak-anak gue. Mas sebelum pertanyaan pamungkas. Wish. Kita main game dulu ya. Oke. Game nya adalah. Jawab semaunya. Terserah gue. Iya dong. Jawab semaunya. Jadi lu harus jawab. Cepat. Gak usah terlalu banyak berfikir. Gak semaunya gue dong. Itu berarti. Oke oke oke. Oke siap. Beneran se. Langsung cepat ya. Jadi gue kosong gitu ya. Oke siap. Iya oke. Hal romantis apa yang pernah gue lakukan. Ke siapa. Terserah ke siapapun dong. Iya 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 iya. Yang langsung pop apa. Di otak lo. Ke istri gue. Ngajak dia kawin aja. Menurut gue udah romantis. Oke. Bentar. Gue pernah ngasih surprise. Ngasih surprise kayak ulang tahun. Gue sibuk ngunjungin temen-temennya. Dan kadang ya satu usaha yang pengen gue lakuin. Dan menurut gue berlebihan lah. Buat. Istri. Surprise ulang tahun. Karena gue dikasih duluan. Jadi kayak gue tuh kadang. Kompetitif ya. Iya. Oh gue dikasih. Berarti tahun depan gue harus ini lagi. Ah. Makanya gue kalau misalnya minta. Kamu mau hadiah apa? Gak usah. Gitu. Kalau gue minta sesuatu. Berarti kan nanti tahun depannya gue. Gak usah lagi ya. Gak usah gitu. Karena pemales kan. Oke. Next ya. Menurut lo keberhasilan menjadi orang tua adalah? Adalah ketika anak gue bisa bilang. I hate you Baba. Gak tau gue tuh sekarang. Gak karena gue tuh kalau sampai sekarang. Dari Biorka kecil anak gue yang pertama. Selalu bilang. I love you Biorka. I hate you Baba gitu. Cute. Ah Bapak juga gak suka sama kamu gitu. Biorka tuh pernah bilang kan waktu kita lagi liburan. Kak gak suka sama Baba. Kak gak sayang sama Baba. Kak lebih sayang kaos kaki Biorka yang paling bau dibanding Baba. Bapak juga gitu. Bapak juga lebih sayang kotoran Bapak yang paling bau dibanding kamu. Aduh sedih. Ya karena hubungannya gak gitu loh. Hubungannya bukan I love you dan Biorka pasti kayak ah gitu ganggu gitu. Dan gue tuh senang menjadi orang tua yang ganggu buat anak gue. Iya. Saat anak gue ngerasa terganggu sama gue tuh kayak gue berhasil. Berhasil. Oke. Love language lo adalah? Physical touch kali ya. Oke. Karena gue pencipok banget gue pencipok. Istri gue gue cipok gitu. Gak dalam keadaan gak siap cipok gitu. Dan ya mengganggu kalo dia lagi nonton. Kan dia kadang suka nonton Netflix tuh gitu. Lama ah gue cipok sampe terganggu gitu dianya. Sampai handphonenya wuh jatuh-jatuh gitu. Gue itu anak gue juga. Anak gue juga dikit-dikit gue cipok, dikit-dikit gue cipok. Cipok aja walaupun dia nggan. Nah ketika dia nggan gue kayak masih pengen selalu nyipok. Makin. Agak gemes. Gue gak bisa gitu kalo nyipok orang. Cipok orang lagi. Nyipok keluarga gue. Terus dia biasa aja tuh gak bisa gitu. Iya. Terus terganggu pokoknya. Sampai terganggu. Iya kalo gini kayak. Dia belum keganggu. Dia belum keganggu. Gitu kayak. Harus sampe terganggu gak tau kenapa. Oke gak banyak orang yang tau kalo lo itu orangnya. Pencipok. Bener juga sih. Bener juga sih. Gak banyak orang yang tau. Kalo lo itu orangnya. Introvert. Hah? Nah ini dia kan bingung kan. Ini juga temen-temen gue pernah gak setuju. Kayaknya gue introvert deh. Enggak deh menurut gue. Iya kan. Kan itu harus tes dulu dong. Betul. Tapi lo bener tes belum? Tapi. Ya belum. Tapi gue introvert. Enggak tapi kayaknya introvert deh. Kenapa? Ada temen gue sekolog. Iya gak. Maksudnya. Setiap lo keluar. Misalnya lo pengen. Berasa terlihat rame. Dan segala macem tuh. Cuman kayak perlindungan diri lo. Itu kayak topeng lo gitu ya. Topeng. Sebenernya lo capek gitu. Yang lo lebih nikmatin tuh. Sendiri dan dengerin musik gitu. Terus. Gue tuh ada musik. Yang gue dengerin sendiri. Ada musik yang gue dengerin rame-rame. Karena dulu gue siaran. Radio. Jadi kalo misalnya dengerin sendiri tuh. Musik-musik yang aneh aja. Bisa macem-macem. Bisa metal. Bisa. Oke. Macem-macem lah. Kalo dengerin orang. Kayak gini gue pasti. Kalo ngeliat muka dengan berbagai macam usia dan. Iya bener. Wide range ya. Bener. Wide range. Nanti gue kira-kira puternya lagu apa gitu. Kalo misalnya. Oh ada tua. Misalnya. Ini semuanya akan nyanyi gitu. Oke. Engkau datang. Gitu. Itu boleh. Atau yang rame-rame. Kalo gue syuting tuh. Biasanya. Gue selalu bawa speaker kan. Buat nyairin. Suasana. Kalo engga. Ya mempersatukan ada lagu slang. Gitu gitu. Buat kru Iwan Fals. Atau. Bohong. Kamu tuh kan bohong. Tau gak gue gitu. Tau. Ya itu. Kalo. Ada lagi lagu sendiri. Nah gue tuh selalu punya itu gitu. Iya. Punya ruang. Lu punya ini ya. Safe play sendiri ya. Iya. Oke. Jadi itu kayak. Kayaknya introvert deh gue. Gitu. Bisa jadi sih. Lu tes deh. Hah? Lu tes. Ntar gue tes ya. Tapi si Ladara kan katanya introvert juga. Jadi gue selalu bilang. Eh sobat introvert gue. Dia gak mau mengakui. Enggak. Enggak. Lu bukan introvert. Gua pikir kayak. Introvert tuh sekslusif itu ya. Enggak boleh ada orang baru masuk ya. Emang kenapa sih kalo gue introvert. Enggak. Lu bukan introvert. Siapa lu yang berhak menentukan gue masuk introvert atau engga. Tapi lu tau kan ada di tengah-tengah. Mungkin lu tengah-tengah. Ambivert. Kayaknya engga deh. Ambivert tuh adalah orang yang bingung. Iya. Lu mau introvert apa? Itu gue deh. Lu ambivert ya? Kayaknya sih. Gua sih gak tau. Gua introvert. Kayaknya lebih keren deh introvert. Iya kayak lebih gimana gitu ya. Kayak lebih eksklusif. Kalo introvert tuh kayak. Aduh lu ini banget deh. Gue buka banget deh. Gitu kan terbuka banget deh. Gua kayak. Gua introvert aja. Kayaknya. Oke. Peran terbaik selama lu menjadi aktor. Jatuh cinta seperti di film-film. Oke. Kenapa? Karena jatuh cinta seperti di film-film. Banyak pemikiran gue juga yang tertuang di skenario nya. Iya. Biasanya seorang aktor tuh cuman. Kebanyakan ya di industri ini. Lu main aja lu terima skenario nya. Lu mau mainkan peran aja. Iya. Nah kalo disini tuh. Gua dari awal sebelum skenario itu jadi. Gua udah terlibat untuk kayaknya. Menurut gua karakter gua adalah gini deh. Gitu deh. Sampai akhirnya jadi sebuah skenario. Jadi peran terbaik. Adalah itu. Jatuh cinta seperti di film-film. Jadi mas bagus. Oke. Kebahagiaan buat lu adalah? Apa ya? Kebahagiaan adalah ketika gak ada yang nyuruh-nyuruh. Gua itu bahagia sekali ketika gua tidak melakukan apa-apa tuh gua bahagia banget. Rebahan dan apa. Jadi gua kayak kenapa gua mau kerja gitu. Ya gua mau kerja supaya hasilnya gua pake buat gak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Ketika gua kerja tiba-tiba. Aduh duit gua udah kurang lagi. Kok kerja deh. Gitu. Dan abis itu gua pengen merdeka lagi gitu. Iya. Jadi kalo misalnya. Makanya kita gak relate soal tadi lu workaholic. Iya. Sedangkan gua kayak. Tidak mau melakukan apa-apa gitu. Enggak kok gua gak ada ambisi kayak. Punya mobil bagus atau apa. Hidup gua tuh pengennya cuma sesantai mungkin gitu loh. Sesantai mungkin. Pengennya adalah hidup yang merdeka aja. Santai dan. Gitu pengennya. Pengen hidup dengan tenang dan damai ya. Iya. Iya tapi kadang-kadang aduh uangnya kurang mulu. Jadi gua harus kerja lagi. Ah gitu. Setelah gua kerja. Gua tuh bisa gitu ambil kerjaan gitu ya. Ambil kerja. Oke gua udah dapet duitnya. Tiba-tiba udah dapet kerjaan lagi. Nih ada kerjaan lagi. Ntar dulu. Ini uangnya masih ada. Gua lewat dulu. Kita santai-santai dulu. Gua habisin yang ini dulu ya gitu. Ntar kalo butuh baru gua ambil kerjaan lagi. Itu pun kalo ada yang nawarin. Kalo engga ya gua nyesel sih. Sering terjadi. Iya. Ya kenapa gua lewatin ya kemarin. Kayak gitu. Oke kita ke pertanyaan terakhir. Wih. Akhirnya. Akhirnya. Karena lu harus kerja lagi. Betul. Lu abis ini ngapain rebahan? Pulang rebahan. Jemput anakku jam 2 ya. Oke. Kan ini. Interview ini akan stay forever di Youtube kan. Jadi lu bisa nonton lagi kapanpun lah gitu. Aduh. Kalo misalkan lu nonton interview kita lagi. Iya. 5 tahun mendatang nih. Berarti lu umur berapa tuh 5 tahun mendatang? 31. 5 tahun mendatang 45 ya. Eh eh. Lu 40 kan? 46. Ya gua udah 40. Tua ya gua sih. Oke mas. Kalo misalkan lu nonton lagi. 5 tahun. 5 tahun lagi. Ini 5 tahun lagi nih. Jadi lu umur 46. Lu lagi nonton nih. Oke. Episode ini. Apa yang lu sekarang ingin sampaikan ke Ringo 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Ih menarik. Berarti anak gua umur 13. Bini gua. Oke. Hai Ringo di 5 tahun ke depan. Apa kabar? Lu liat muka lu sekarang. Gak ada masalah sama muka lu sekarang. Jangan ambil. Yang di klinik-klinik itu tawarkan. Untuk merubah muka lu. Muka lu baik-baik aja. Oke. Eh gua gak tau nanti 5 tahun gua terlihat kendornya dimana. Iya kan. Jadi kemarin kedatengan temen seorang dokter yang kerja di klinik. Terus dia. Me ini. Me apa. Ini bisa nih gua diapain diapain. Gua kayak. Di botox ya lu disuruh apa. Bukan apa. Lifting. Aduh apa ya bahasanya. Samun DNA. Gantong mata lah apa segala macem. Oh dilangin. Dresser. Buat gua gak ngerti buat. Hah. Pokoknya. Jadi gua mau bilang. Ringo tidak ada yang harus dirubah. Nikmati aja menjadi tua. Tenang lu gak sendiri. Karena bini lu juga. Sama kan. Tua juga. Dia juga kendor kan. Bukannya yang lu cita-citakan adalah semuanya beranjak tua. Sama-sama kendor. Dan saling. Saling. Membuat. Lelucon tentang. Fisik lu yang udah kendor itu sama bini lu. Tetap lakukan itu. Tetap baik-baik aja. Nya. Nya. Ntar gua liat 5 tahun beneran liat. Nggak karena gua suka gitu. Itu kalau sama bini lu gitu. Lu cela-cela apa. Kalau ya kalau bini gua tuh apa. Ini udah kendor. Gendut, gendut, gendut gitu. Kamu juga gendut, gendut, gendut gitu. Mas. Mainin melemak perutnya gitu. Gendut, gendut, gendut gitu. Dan gua yakin ini kan makin banyak hal yang bisa gua celain. Kalau udah semakin tua ya. Makin tua. Bini gua udah mulai rambut putih gitu. Gua bilang keren. Gua. Lu semakin rambut putih semakin akan terlihat seperti Nabi. Gak tau gua selalu ngebayangin. Sorry. Sorry. Tapi gua selama, gua ngebayangin Nabi itu adalah rambutnya putih semua gitu. Oke. Iya gak sih? Bijak gitu lah. Ya kan? Menarik. Lu pernah ngebayangin Nabi rambut itu? Enggak. Gua sih gak pernah bayangin ya. Ya gua ngebayangin kayaknya rambutnya putih serba bijak gitu loh. Dengan rada yang rendah sekali. Eh tapi kalau rambut putih itu berkarisma loh. Si. Iya. Kamu gak istriku mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kamu akan terlihat berkarisma. Mas Ringgo terima kasih banyak. Putri terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih banyak. Semuanya. Jangan lupa untuk terus nonton. Yang di atas thank you. Oh ya udah. Sampai atas ya kita. Kayak konser Coldplay gitu. Teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Suara Semuanya. Hanya di Seksu Media. Bye bye.